Intro Pemerintah Kau Fatimah Diun melalui Dinas Naga Kerja atau Disnaker Kau Fatimah Diun menggelar pelatihan berbasis kompetensi bagi karyawan pabrik rokok PT. Dik Jaya Mulia Abadi atau DMA. Pembukaan pelatihan dilaksanakan di Aula Bugi Kawasan Terbuka PT. Inka Jalan Yesudarso Kota Madiun pada Senin 6 Juni 2022. Pelatihan ini diikuti oleh 60 orang peserta. Kepala Bidang Pelatihan Disnaker Kau Fatimah Diun Tri Waluyo mengatakan pelatihan berbasis kompetensi yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHJHT tahun 2022 ini diikuti 60 orang peserta dari PT. DMA. Mereka terbagi dalam 3 kelompok pelatihan dengan masing-masing kelompok terdiri dari 20 peserta. 3 pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan diantaranya pelatihan prosesing atau tata boga, menjahit, dan tata rias rambut. Pelatihan ini akan dilaksanakan mulai 6 Juni hingga 22 Juli 2022 atau selama 40 hari dengan total 160 jam pelajaran. Para peserta akan mengikuti pelatihan di 3 lokasi berbeda, yakni LPK Betarin Jalan Perambanan Madiun, LPK Modus Sari Kaibon, dan LPK Sari Puspita Jiwan. Menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi dari bersumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2022. Pesertanya adalah sebanyak 60 orang terdiri dari 20 orang menjahit, 20 orang prosesing, 20 orang tata rias rambut. Harapannya untuk meningkatkan SDM, terutama karyawan, terutama karyawati PT DMA, untuk meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat memiliki keterampilan dan kompetensi di bidang menjahit, memasak, dan tata rias rambut, sehingga dapat menambah penghasilan keluarga. Terima kasih, semoga atas kerjasama ini antara pemerintah Kabupaten Madiun bekerjasama dengan PT DMA ini dapat menghasilkan komitmen yang sebaik-baiknya, sehingga ke depan lebih terjalin kerjasama yang baik. Sementara itu, supervisor PT DMA Triatma menjelaskan, pelatihan ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh disenakar Kabupaten Madiun bekerjasama dengan PT DMA. Biaknya mengapresiasi pelatihan berbasis kompetensi ini untuk para karyawan. Hal itu tentu bakal menjadi bekal kealian lain yang dapat diaplikasikan oleh para peserta. Ini adalah partian yang kedua yang diselenggarakan oleh Dina Senang Kerja Kabupaten Madiun dengan PT Dik Jaya Mulia Badi Madiun. Yang pertama, kami menyampaikan terima kasih ya dengan latihan kerjasama ini, karena juga dengan kerjasama yang berbasis kompetensi ini, ini dapat meningkatkan kemampuan peserta, terutama bagi yang mungkin yang sudah pernah menjalankan kegiatan ini, sehingga untuk menambah referensi dan pemapuannya. Bagi yang belum, baru-baru mengenal, mungkin ini bahkan bagi hal yang positif juga, akan mengenal bentuk pelatihan yang berbasis kompetensi, yaitunya akan jauh lebih baik. Jadi ikutilah, padahal ini dengan sebaik-baiknya. Karena niat awal adalah niat yang baik, untuk menimba ilmu, meningkatkan kompetensi atau kemampuan. Dengan kemampuan-kemampuan yang mereka sudah memiliki ini, dan ditambah dengan kompetensi yang diberikan melalui pelatihan ini, kami berharap dan sekanggis menghimpul, kelak di kemudian hari atau setelah pelatihan ini, mereka menyakibannya lebih dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari. Seperti disampaikan tadi, dapat mengisi waktu uang yang ada, dan juga tentunya dengan meningkatkan atau mendapatkan income untuk kesejahteraan, lebih sejahteraan untuk pelatihan mereka masing-masing. Sementara itu, bagi karyawan yang sudah mendapatkan pelatihan dengan bertambahnya kompetensi, serta kemampuan yang dimiliki, bisa mempraktekannya. Lalu itu tentu bakal menjadi salah satu pendorong perekonomian keluarga. Tim Liputan, JTV, Madiun Sampai jumpa di video selanjutnya.